selamat menikmati banyak orang pengen mendapatkan rezeki berupa harta dengan macam-macam ada menggunakan apa itu namanya kalau berdagang dia pakai penglaris kayak gitu Pak Ustadz ada juga dia mau dapat rezeki bacaan-bacaan misalnya gitu kan ya dia kadang-kadang bahkan sholat itu juga sholat juga untuk dapat rezeki gitu katanya nah untuk orang-orang yang seperti kami misalnya sudah pensiunan berarti rezekinya dikurangin gitu ya rezekinya bagaimana cara mencari dan juga disebutkan juga ada ya kayak saya dengar juga bahwa jalan rezeki itu di langit nah bagaimana nih sebenarnya Pak Ustadz jalan rezeki ada di langit kemudian di bumi ini kami sudah pensiun apa masih masih mungkin ada jalan rezeki itu Pak Ustadz gimana sebenarnya Pak Ustadz itu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebagian orang itu berpikir antara ikhtiar dengan cara itu kadang-kadang nggak cocok bukan berpikir ya berucap antara ikhtiar dengan apa yang dilakukan nggak cocok ikhtiar itu ada sesuatu yang dikerjakan nggak taunya pergi ke dukun pengaris atau ke Kiai dalam tanda kutip Kiai ya minta pengaris itu bukan istiar itu istiar tapi yang bagian dosa-dosa itu ya karena minta karena yang jelas itu bukan seperti itu kemudian ada dikasih air kemudian dikasih entah dikasih air entah dikasih garam entah dikasih beras kita kasih pegangan atau uang seribu atau uang sepuluh ribu nanti taruh dimana saya nggak tahu yang kurang lebihnya begitulah ya itu ikhtiar menurut dia tapi yang musyrik yang seperti itu karena mencari pertolongan selain Allah ya jadi istilahnya dia mempercepat proses keinginannya terpenuhi lah istilahnya tapi ada juga orang yang sekolah apakah itu juga mencari jalan rezeki ya itu secara duniawi ya sama lah namanya duniawi kan macam-macam ya nah jalan rezeki termasuk bagaimana menemukan jodoh itu juga rezeki bagaimana mendapatkan anak yang yang baik di mata Allah ya soleh atau soleha maksudnya itu juga rezeki kemudian lancarnya harta yang dititipkan oleh Allah ta'ala kepada kita itu juga rezeki sama rezeki termasuk ada rezeki diberi ujian-ujian yang tidak tidak berat ujian itu tidak berat bisa itu juga rezeki dikasih ujian berat Alhamdulillah selesai itu juga rezeki seperti itu jadi untuk mendapatkan rezeki memang ada jalannya memang salah satu dalam Quran diceritakan khususnya dalam surat azariyat wafis sama iris kukum wa matu adun di langit ada jalan-jalan rezeki mu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu jadi jalan rezeki ini adalah jalannya bukan rizkinya jadi kalau menuju rezeki ya menuju mendapatkan sesuatu lah istilahnya jadi istilahnya kalau istilahnya orang tak tanya itu jalan ke monas mana no 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 kan gitu banyak jalan menuju monas kira-kira jalan-jalan rezeki nah di dalam surat azariyat ini beberapa ayat ini dimungkinkan itu bisa berhubungan antara rezeki yang nanti akan kita dapatkan itu dengan apa yang diceritakan oleh Allah jadi di langit ada jalan rezeki mu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu istilahnya di langit ada jalan rezeki itu memang di sana di di kalau Allah bilang di langit itu ada rahasia tentang jalan rezeki ada rahasia ada yang disembunyikan jadi rezeki itu tetap goib rezeki menurut saya itu goib yang orang nggak akan bisa tahu cuma oleh Allah ta'ala diberilah diberilah eh apa namanya catatan kisi-kisi walaupun goib tapi ada isi-kisinya istilahnya ya ya dan apa yang dijanjikan kepadamu ya di langit ada jalan rezeki mu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu yang dijanjikan oleh Allah kepada kita manusia itu apa nah dijanjikan itu bisa aja itu nanti besok di akhirat masuk surga dari kita mengerjakan jalan-jalan rezeki ini dengan baik tapi bisa aja ya bisa aja seseorang masuk neraka dari jalan rezekinya kalau dia dalam mencari rezeki itu ke orang pintar kedukun penglaris dan sebagainya itu kan bisa masuk neraka jadi yang dijanjikan oleh Allah ta'ala kepada manusia itu ya dua tetapan surga atau neraka nah jalan rezeki yang 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 sama sejalan dengan agama kita ada di ayat sebelumnya apa inna humkanu qobla dalika musyinin sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan nah ini jalan rezeki ini jalannya ini salah satunya jadi berbuat baik terus untuk kita sendiri ya sholat ya baca Qur'an ya berpuasa di bulan Ramadan atau melakukan sholat-sholat sunnah atau puasa sunnah kemudian apalagi dengan orang tua kita hormat orang tua salah ya jangan dikabruk jangan emosi jangan marah dia bertasbih aja cukup karena urus orang tua itu urusannya dengan Allah ta'ala kalau pun ada kesempatan kita memberikan nasihat berilah nasihat kalau orang tua nggak mau nerima ya diem seperti ini itu salah satu jalan rezeki kalau itu kita kerjakan dengan istiqomah ya nanti jalan rezeki kita itu ditata oleh Allah ta'ala melalui melalui aktivitas kita yang berbuat baik itu contoh ini langsung ya ini kan langsung secara agamis nih Islam ini ya berbuat baik kepada semua orang nah intinya adalah kalau seseorang itu bersekolah ya sekolah aja itu dikatakan berbuat baik ya itu untuk diri sendiri tapi apakah itu akhirat walau walau kita nggak tahu dia bersekolah itu dengan bismillah atau dia sekolah ingin jadi orang kaya nggak tahu warata-rata orang sekolah itu itu kan pingin hidupnya itu mulia menurut dia ingin hidupnya itu mapan kan begitu mana ada Allah yang enggak ada jadi orang bersekolah itu memang untuk hidupnya mapan untuk dapat uang kemana jalan rezeki nya itu jalan rezeki ada tapi dunia tahu dia bersekolah kemudian bekerja kemudian ada uang saya bilang uang saya nggak bilang rezeki dulu ada uang ini rezeki dunia ini jadi di titik ini belum tentu ada Allahnya karena dia itu bersekolah sampai lulus sampai kerja kemudian dapat uang itu ya happy-happy makanya banyak orang itu terlena dengan uang yang di didapat dengan cara-cara seperti itu ya makanya kamu tuh kamu sekolah jadi insinyur kamu kerja di mana saya tanya makanya kamu pernah bismillah dalam bersekolah sejak mulai makanya SMP lah sejak akhir balik sampai kamu lulus pernah kamu bismillah atau sekolah itu bosen atau begini 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 itu kamu bisa 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 bertanya dengan kamu sendiri ya haji C boleh sekarang bertanya ya nah kalau sudah ketemu gitu mana Allahnya pada saat bersekolah apakah itu bisa dikatakan baik di hadapan Allah atau baik di mata manusia biasa kan beda-beda kacamata kita baik di hadapan orang tua itu berangkat sekolah iya kalau orang tua tahu kamu itu bolas mau gimana nggak tahu kalau tahu dan dikasih uang disini kita itu bisa lihat bahwa untuk mendapatkan uang itu ya dengan jalan seperti itu bisa dengan jalan sekolah bisa tapi uang bukan rezeki yang maksudnya Allah ini bukan kan kita bekerja ya tapi bekerjamu untuk apa untuk biar mapan biar punya rumah biar punya kendaraan kan gitu setelah punya rumah punya kendaraan pamer kepada perempuan-perempuan kan gitu agar tertarik dengan dia kenapa mana Allahnya mana Allahnya mana kan gitu kerja di tempat mana BUMN yang kata Bang Eric Tohir itu mau dibersih-bersih itu sebenarnya waduh dari mana ada sekolah mana berbuat baik berbuat baik kalau pas lagi habis azan sholat itu dia sholat itu berbuat baik pada saat sholat dia sudah kesana kemari telepon dia udah ada uang belum untuk ini untuk itu bukan begitu mana itu yang berbuat baiknya nggak ada inilah yang harus diketahui apakah itu rezeki itu Allah rida enggak yang seperti itu Allah Allah rida nah inilah yang harus kita pikirkan kalau kita mau berjalan di realnya Allah ta'ala ayo diketahui Allah menceritakan sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan berbuat baiklah nanti Allah yang yang apa namanya mengatur mengatur jalan hidup kita kan gitu mengatur jalan hidup kita walaupun sekolahnya itu jadi insinyur enggak tahu nginjurnya enggak pernah dipakai malah berdagang namanya bukan lucu iya memang karena Allah yang mengatur bukan dia yang mengatur karena orang-orang itu gimana kalau dia sekolah dapatnya itu dia yang mengatur dirinya sendiri makanya ujiannya juga berat-berat kalau kita itu yang kita mengikuti caranya Allah ya kita berbuat baik kepada diri kita yaitu melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu dan itu ketahuan terus-menerus ini baru kita ketahui harus dikerjakan nah berbuat baik inilah nanti yang akan mengatur kehidupan memang kalau kita berbuat baik itu enggak ada pensiunnya kan Pak Ustaz ya itu selama hidup enggak ada enggak seperti bekerja gitu ada pensiunnya ada mati mati Ustaz kalau yang Allah maksud Allah menjamin atau Allah memberikan rezeki kepada makhluknya baik yang di dalam lubang tanah dan lain-lain apalagi manusia gitu ya maksud Allah tersebut gimana itu maksudnya Ustaz? ya itu jelas Allah akan memberikan kalau dia berikhtiar ada syarat ada syarat kalau kita manusia faedah kutiyatis sholatu fauntasiru fir'at itu jelas aswabat tahgumin fadlillah itu perintah untuk kita setelah kita tunaikan sholat kita berkebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah itu kan perintah makanya kalau kita mencari rezeki kenapa kamu kerja saya diperintahkan Allah untuk bekerja ya itu baru itu benar jadi kalau dia mencari rezeki masalah dapet nggak dapetnya itu belum tentu ya? ya kan belum tentu juga kan belum tentu makanya tergantung Allah aja sebenarnya yang dilaksanakan adalah perintahnya itu mencari rezeki iya perintahnya untuk mencari rezeki kemudian ada tambahan selain mencari rezeki dia selalu berbuat baik iya kan gitu ya satu paket tuh iya kemudian kanu kolila minalai limayah jauh orang-orang menyedikitkan tidur di waktu malam nah di titik ini ayat-ayat ini menceritakan bahwa disini dahulu menurut ceritanya adalah bahwa banyak orang sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak mendengarkan kajian-kajian dari Rasul memberikan ayat-ayat Quran memberikan hadis-hadis sehingga orang yang mau mendengarkan Rasulullah pada saat tersebut itu digambarkan jalan rezeki itu akan didapat kalau zaman sekarang dengarkan kajian-kajian para ustadz yang baik nah kan seperti itu yang baik loh ya yang baik yang bener-bener ada di RL-nya Allah seperti itu yang baik beneran cara hidup itu bener-bener diberikan diberikan ilmu ya bersekolah boleh silahkan tetapi ini ayat ini menceritakan bahwa dengarkan kajian dari ustadz-ustadz yang baik yang mengajarkan dekatnya kepada Allah Ta'ala bukan dekat dengan dunia nah dekat dunia itu gimana mau kita hidup di dunia itu untuk akhirat kok malah kita hidup dunia untuk dunia kan gak selesai akhirnya sama seperti orang bersekolah dia lulus sekolah kemudian kerja kemudian dapat kerjaan ini Allah nya kan belum tentu ketemu ini sebenarnya apalagi wabil asyarihum yasta gefirun nah ini diceritakan dan di penghujung malam penghujung malam penghujung malam ini berarti insya Allah identik dengan sholat sunnah tahajud qiyamun la'il itu wabil asyarihum yasta gefirun dan dia selalu memohon ampunan mereka selalu memohon ampun jadi setelah kita itu sholat sunnah apalagi yang sudah rajin Allah memperintahkan disini gambarannya jelas kok mereka selalu memohon ampun lah mbok ya kita itu ngikutin perintah Allah mbok banyak mohon ampun daripada minta dunia kan itu jelas Allah tidak mengajarkan minta dunia jelas Rasulullah pasti Rasulullah mengikuti perintah Allah gak akan minta dunia yang ngajari minta dunia siapa? ya mereka-mereka itu sebenarnya yang ngajari minta dunia minta pada waktu sujud minta minta apa dunia apa yang sampai istana kamu minta rumah aja belum ada minta istana gimana nah disinilah harus kita fahami belajar ya belajar Allah menuntunkan untuk memohon ampun ya kita banyak mohon ampun karena apa? ya karena dosa kita lebih banyak daripada amal sholat kita nanti kalau kita itu banyak mohon ampun malah kelihatan amal sholat kita dihadapan Allah ta'ala lebih bagus lebih banyak sehingga pada saat kita itu sudah dilihat ini orang ini cukup lumayan taat daripada yang lain-lain nanti kita digiring oleh Allah ta'ala untuk menemukan riski entah itu harta entah itu istri entah itu suami entah nanti dapat anaknya entah nanti anak itu solehnya atau solehannya itu kan riski semuanya kan betul gitu Ustaz tadi Ustaz bilang dalam sholat tahajid bukan dalam sholat tahajid berdoa mohon ampun Ustaz logikanya adalah kalau banyak orang susah makan dia pasti berdoa supaya dapat makan kalau dia nggak ada kerjaan dia berdoa supaya dapat pekerjaan kalau orang yang belum ada jodohnya supaya dapat jodohnya apakah itu salah Ustaz? sebenarnya kalau memang minta dunia ya mohonlah kalau kita itu ada doa disini ada minta bahagia dunia dan akhirat jangan dilepas kalau hajib memohon Ya Allah berikanlah aku pekerjaan berikan aku pekerjaan berikan aku jalan untuk mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan rezeki halal dan ta'ib Ya Allah Amin kan gitu ujungnya jangan lupa Insya Allah setelah mendapatkan rezeki yang kau berikan kepada diriku dari pekerjaan mudah-mudahan meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepada Ya Allah Amin nah ini jelas jadi benar-benar apa yang diikhtiarkan dengan pekerjaan dan rezeki yang halal dan ta'ib itu untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala kan seperti itu berarti tapi itu serius bukan untuk menipu Allah nanti Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak nanti aku akan sedekah itu kan bisa bohong di titik itu ya kan gitu harus benar-benar serius memohonnya sehingga disitu Allah juga mahatau isi hati kita sehingga kalau kita itu serius akan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala kan nanti bisa saja Allah nanti memberikan rezeki walaupun tidak banyak rezeki disyukuri disyukuri kan ditambah ditambah disyukuri terus ditambah sampai akhirnya itu levelnya udah bukan pas-pasan udah cukup dan agak berlebih tetap disyukuri bahwa ini Allah yang memberi rezeki aku ini Allah yang wujudnya harta jadi gak ada gimana kamu bisa sukses dulu saya itu begini-begini lah kan salah sudah gak ada Allahnya sama sekali dan ini berarti dia dia sudah sirik di titik itulah manusia itu diuji dengan doa ya kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala kemudian dia lupa dan dia diuji kalau memang dia pada saat itu kemudian ingat ke istighfar mohon ampun mudah-mudahan itu diampuni kan gitu itu kan proses sebenarnya proses manusia manusia gak ada yang sempurna benar tetapi juga harus belajar terus-menerus berilmu boleh tetapi harus ingat Allah karena ilmu di dunia ini memang untuk mencapai sesuatu di dunia ilmu akhirat ya bisa untuk mencapai dunia dulu kalau bisa kan kan orang-orang ngerti itu ilmu akhirat gimana ya akhirnya ngerti akhirnya bisa dakwah bisa aja semua bukan semua banyak yang orang dakwah yang dicari dunianya dulu nah kenapa bener itu udah banyak kan saya ngomong banyak sekarang kalau gini misalnya Pak Ustaz kan banyak juga orang yang sekolah tinggi gitu sampai dia sarjana tapi nanti dia pekerjaannya tidak sesuai dengan pendidikannya misalnya dia malah jadi mohon maaf driver gitu misalnya Pak Ustaz itu tetap dia yang menentukan sendiri jangan ya Pak Ustaz itu nah pertanyaan saya itu kan gampang emang Allah itu ngomong sama dia besok kamu jadi driver atau kamu sekolah jurusan ini emang Allah ngomong kan enggak siapa yang milih dia dari sekolah itu siapa dia sendiri kan dia sendiri berarti itu rezekinya dia nyari dari mana jalannya dari mana kan dia juga dari mana kan dari Allah bukan Allah itu hanya juruk omongnya menyuruh berbuat baik nanti dari berbuat baik itulah bisa ada jalan yang lain oh berat juga tadi bukan berat persoalannya memang enggak pernah ketemu enggak ketemu ya makanya kalau kamu dapat rezeki terus kemudian kamu itu punya mobil punya rumah dan apa yang kamu banggain dari titik itu omongnya itu dari Allah bukan kan bingung jadi dari Allah memang Allah ngomong ini wangmu kan gitu enggak pernah ngomong kan ya yang lucu yang tadi Ustadz bilang kalau dapat mau mendapatkan jalan rezeki itu berbuat baik kadang orang untuk mencapai tujuannya dia berbuat baik sama orang lain nah niatnya beda niatnya beda niatnya beda karena dia ingin agar orang itu terpesona dengan dia sama seperti Haji J dulu sebelum mau nikah sama istrinya kan harus berbuat baik berbuat baik dulu dibawain martabak ke orang luar gitu ya beliin rujak ratifikasi ratifikasi ya itu kan sebenarnya ada uncur-uncur seperti itu cuma itu kan ya enggak terlalu lah ya tapi orang berbuat baik ya seperti itu akhirnya apa ngatok ngatok atau ngatok akhirnya dia diangkat jadi komisaris utama hasil dari berbuat baik iya hasil dari pura-pura berbuat baik dengan itu kan gitu ya sebenarnya itu yang harus kita ketua apakah itu Allah mengatur enggak dia mengatur dirinya sendiri sebenarnya itu bukan Allah itu mengatur dirinya sendiri kalau Allah enggak enggak dia mencoba membohongi Allah dengan gayanya dia kalau dia itu betul-betul dari sejak dulu sejak remaja seanggap remaja lah dia dekat sama Allah Ta'ala pasti ngikutin ah nanti dia diatur orang ini kiat enggak dalam bekerja orang ini amanah enggak di kalau diberi riski itu Allah kan tahu dan dia tekun dia menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala dan semua niatnya lillahi Ta'ala nah di titik itulah nah baru nanti Allah itu memberikan rezeki dia itu kerjanya hanya biasa atau dia sekolahnya biasa dia akan diarahkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rezeki yang lumayan bagi orang yang biasa lumayan dengan cara-cara yang halal inilah yang harus kita ketahui bahwa jalan rezeki ya ada jalannya sekolah jalan rezeki enggak sekolah itu untuk menuntut ilmu biasa saja untuk masalah muasabah ya apa namanya muamalah biasa saja kalau pikiran orang awam kan Ustaz sekolah itu biasanya untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan yang bagus dapat gaji yang bagus kan rezeki itu konotasinya kan uang Ustaz jadi sekolah itu untuk mendapatkan uang istilahnya itu juga bukan jalan rezeki bukan itu jalan yang dia ambil sendiri sama seperti gini ya naik motor nih tertibnya kan naik motor lah yang baik ya pelan kalau di Indonesia jalan sebelah kiri kan gitu ya patuhi rambu 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 itu kan jalan untuk selamat lah nah kalau naik motor ugal-ugalan kesanan kemiri lurus sana balik lagi kesini gimana itu itu kan jalan dia yang dia temuk padahal jalannya disuruh patuhi rambu rambu jalan pelan atau jalan secukupnya kemudian di arah kiri kalau motor itu kan jalan normal lah yang baik-baik kalau dia jalan semuanya sendiri kan mau ke sana kan terserah saya kalau momennya dia korupsi momennya ya dia itu jalan ke sana tapi balik suatu ketika kalau sampai sana dia aman-aman sampai matinya korupsinya nggak ketahuan tapi pada saat balik ketabrak nah itu ketangkap KPK namanya kan gitu ketahuan ketahuan jadinya iya jadi intinya adalah kita tidak boleh semaunya kalau semaunya itu jalan yang dia tempuh sendiri maksudnya seperti itu jadi walaupun itu jalan ditempuh sendiri kalau sudah mulai mengerti tentang apa agama mengetahui tentang sari atau perbaiki hanya itu aja sebenarnya Pak Ustadz mohon maaf nih bagaimana caranya agar jalan-jalan yang dikerjakan itu bisa menjadi bisa mendapat rindu Allah gitu Pak Ustadz yang awalnya memang tidak ada bismillah misalnya seperti itu ya Pak iya terlalu panjang sekali waktunya iya mohon ampun kalau kamu sampai dulu sampai sekarang itu udah pensiun nggak ketemu kan mohon ampun aja ya mudah-mudahan diampuni mudah-mudahan kalau besok kamu catatan di sana nggak diampuni walau walam ya saya ya amin itu walau walam karena mau balik lagi mau kerja lagi kan nggak bisa sudah tapi alhamdulillahnya sekarang saya bisa bisa memahami itu ya bisa wih berarti dulu itu gimana itu saya aja juga bingung tuh berarti aja dulu sekolah kenapa itu nggak baca bismillah belum 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 paham belum paham makanya disini ayo disempurnakan banyalah mohon ampun banyalah mohon ampun kan seperti itu doa kepada Allah ta'ala ya Allah jika aku mohon kepadamu agar pekerjaan-pekerjaan baik yang aku kerjakan sejak kecil sejak kebalik hingga saat ini aku niatkan semua pekerjaan baik tersebut niatku Maslillahi ta'ala kan bisa diambil kenapa dosa-dosa masa lalu kan masih bisa dimohonkan ampunan kepada Allah ta'ala kalau sesuatu yang baik berdoa lah akal itu terambil menjadi perbuatan-perbuatan baik kalau itu memang baik kan gitu ya tapi kalau memang perbuatan baik yang mana nah ini bagi para koruptor ini kan harus hati-hati wah ini ambil dari proyek sana 3M proyek sana ini dan itu sekian puluh tahun dia duduk gimana saya harus perbuatan baik Ustadz keluarkan uangmu itu ke yatim piatu udah jangan miliki rumahku juga iya jual rumahmu keluarkan untuk yatim piatu hitung uang gajimu sendiri hitung uang gajimu ambil belikan rumah yang sesuai dengan gajimu nah itu baru nanti itu gajimu dibuat makan segala enggak ada cinta itu dia berpikir makanya untuk menjadi istilahnya kata orang pintar itu ahli surga kan sulit iya sulit banget kan untuk begitu tuh mateng aku mateng aku kan begitu belum masyarakat menilai kok jadi miskin ya iya oh itu enggak usah dibikin iya tapi intinya untuk menuju ke arah situ tuh luci itu kan sulit sebenarnya makanya tetap harus belajar makanya jangan jangan seneng-seneng kalau punya uang jangan seneng-seneng kalau mobilnya bagus terus enggak tahu uangnya dari mana ya waktu yang nonton video kita kalau dia masih muda enak bener ya enggak juga iya memahami gitu kalau ada anak muda nonton bagus gitu ya iya kan baru saja ngomong iya 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 enggak usah anak muda jauh-jauh lah anak-anakku lah gitu kalau gitu tuh tolak nih tapi enggak ada kata tolak sih enggak ada gimana ya ya mohon ampun lah makanya kita harus hati-hati jalan rezeki sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala termasuk binatang-binatang walaupun dia ada-ada dia ada di dalam tanah tetap disediakan oleh Allah Ta'ala nah yang harus diketahui adalah rezeki itu goib rezeki itu goib jadi jangan dipikir burung itu bisa aja dia terbang pagi-pagi mau ngasih makan anaknya itu tanggung jawab nih terbang disana disana ditembak sama orang selesai karena rezeki goib untuk burung itu jadi jangan berpikir bahwa rezeki itu pasti didapat enggak bisa tapi saya juga dengar mohon maaf rezeki tidak tertukar itu dari dulu itu rezeki nggak akan bisa tertukar enggak ada yang bisa tertukar apa mungkin maksudnya kita jangan iri sama rezeki rezeki orang boleh jangan iri dengan rezeki orang tapi rezeki nggak akan bisa ditukar ada lagi gini bahwa saat seseorang mendapat sesuatu dia bilang wah ini rezeki anak soleh itu gimana itu malaikat aja nggak ngomong di anak soleh gitu jangan berani ngomong seperti itu malaikat itu hanya ngomong ini amal baik ini amal buruk nggak ada ini soleh itu nggak ada kan gitu dia masuk mesjid dia sholat dia masuk mesjid dia melakukan perjalanan baik dia sholat dia melakukan ibadah baik dia masuk mesjid kelihatannya perjalanan baik nggak taunya ambil uang kas mesjid dia masuk mesjid keluar lagi ambil sandal dia kan macam-macam orang kayak gitu kan yang menilai soleh itu hanya Allah insya Allah seperti itu makanya rezeki jalannya itu memang ada diceritakan oleh Allah Ta'ala salah satu berbuat baik ikhtiar kemudian banyak hal kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan rezeki halal ta'ib dan insya Allah mudah-mudahan berkah seperti itu didoakan dan kalau diberi rezeki kalau itu berani loh ya kalau berani meminta kepada Allah Ta'ala ya Allah berikan aku rezeki berikan aku rezeki itu harus ditutup dengan mudah-mudahan jika kau kabulkan ya Allah mudah-mudahan aku bisa meningkatkan iman ketakwaanku kepada mu amin sampai ke hati seperti itu kalau nggak mampu ya jangan mending mohon ampun aja biarkan nanti Allah yang mengatur wah itu susah iya memang susah tapi itu lebih aman insya Allah seperti itu bagi saudara beriman monggo kita mau memilih yang mana akhirat atau dunia dunia seperti tadi caranya adalah macam-macam ikhtiar di dunia tapi intinya adalah mendapatkan uang kalau di akhirat intinya bukan mendapatkan uang intinya tetap akhirat nanti masuk surga makanya ikutin perintah Allah dalam Quran Surah jelaskan ikhtiar boleh? boleh sekolah itu ikhtiar? iya oh berarti sekolah itu ibadah jika kamu bismillah ah iya itu kan seperti itu jika kamu bismillah kan seperti itu bekerja ibadah iya jika kamu bismillah seperti itu dan itu memang harus diketahui kalau tidak ya habis kita tidak ngerti apa-apa mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi saudara kita yang lainnya Allahuaklam Alhamdulillah terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustaz para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Dano mengenai rezeki ya bagaimana mencari apa yang dimaksud oleh Allah rezeki yang ada di langit tersebut mudah-mudahan kajian kami ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa menjadikan bahan untuk pelajaran dan introspeksi diri kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Tung pamit diri sampai jumpa di video kami yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih